Dalam konteks Papua, saya rasa Papua adalah salah satu program prioritas nasional presiden. Itu bukan sekedar dilihat dari komitmen presiden dengan berkunjung 15 kali bahkan lebih ke Papua, tetapi itu juga diturunkan dalam sebuah regulasi. Itu salah satunya adalah Impress 9-2017 pertama, kemudian Impress 9-2020. Itu adalah tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemirsa, hadir kembali dalam program Publik Diplomasi bersama saya, Steffi Andriani, dalam episode Kebijakan Afirmasi Pembangunan di Papua. Telah hadir di studio kami, Ibu Dr. Randa Jaleswari Pramoda Wardani, selaku Deputi 5, Kantor Setap Presiden Republik Indonesia. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat? Sehat, terima kasih hendangannya. Iya, Ibu ini terkait Papua nih Ibu, yang pembahasan yang selalu hangat. Kita ingin tahu sebetulnya realitas di lapangan, karena Presiden Jokowi Dodo sendiri sangat pendekatannya ini kesejahteraan gitu ya, jadi lebih ke prosperity minded begitu. Kita ingin tahu bagaimana KSP membantu Presiden dalam mengawal kebijakan-kebijakan di Papua. Baik, terima kasih Mbak Steffi. Saya rasa KSP dengan tugas pokoknya, yaitu mengawal program prioritas nasional Presiden dan Wakil Presiden, dan kemudian memastikan agar program-program tersebut bisa tersampaikan dan memastikan itu dilakukan, dan kemudian kita juga melakukan pengelolaan isu strategis, dan juga komunikasi politik dan komunikasi publik. Dalam konteks Papua, saya rasa Papua adalah salah satu program prioritas nasional Presiden, itu bukan sekedar dilihat dari komitmen Presiden dengan berkunjung 15 kali bahkan lebih ke Papua, tetapi itu juga diturunkan dalam sebuah regulasi, itu salah satunya adalah Impress 9-2017 pertama, kemudian Impress 9-2020, itu adalah tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, dalam konteks itu, saya rasa Presiden bukan sekedar ingin membangun Papua, tetapi ada gagasan besar yang harus dilihat dalam paradigma dan desain besarnya adalah, ini membangun Indonesia sentris. Kenapa? Karena Papua itu, kalau kita melihat dari indeks pembangunan manusianya, itu yang paling rendah itu ya saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat. Misalnya, kalau kita bicara cepatnya di wilayah mana? Di Nuga, di Papua, itu paling rendah. Itu setara dengan Etopia. Jadi, dengan hal-hal yang tadi disebutkan, Presiden itu mengatakan, membangun Papua ini kita sedang berupaya untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita sedang membangun Indonesia sentris. Nah, dua konsep besar itu harus dipahami seperti itu. Jadi, bukan sekedar membangun infrastruktur, bandara, pelabuhan, bukan itu. Tetapi, bagaimana konektivitas Indonesia yang begitu luas, kemudian Papua di kawasan timur Indonesia yang saudara-saudara kita masih tertinggal dalam pembangunan, dan ini dalam konsep yang besar yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa dalam, kalau kita mau menarik dari 2017, berarti itu kurang lebih 5 tahun, kita melihat, kita sekarang sedang memanen hasilnya. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana konektivitas dilihat dari soal pelabuhannya, perbaikan yang luar biasa, kemudian pos lintas batas negaranya. Dulu itu kita, kalau bersebelahan dengan PNG, itu kita minder, Mbak. Karena, apa namanya, itu kayak, maaf ya, kandang kambing, kandang ayam kita itu kalau bersebelahan dengan pos lintas batas negara Papua New Guinea. Tapi sekarang, itu jauh lebih bagus. Kepersiden kan selalu mengatakan kepada Pak Basuki, Menteri PUPR, bahwa kita, tolong lebih bagus dari tetangga. Jadi, pembangunan itu masif. Nah, itu mungkin yang terlihat secara kasat mata adalah pembangunan fisiknya. Tapi bagaimana dengan SDM-nya? Nah, pembangunan SDM ini juga penting, karena dalam anggaran atau dana OTSUS selama ini, urusan pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, itu menjadi prioritas utama. Tapi kan banyak mengatakan, ah, ada anggaran dana OTSUS itu tidak mengalir. Itu kan, apa namanya, bahasa politik. Tetapi, kita mungkin juga perlu tidak tergesa-gesa sampai pada kesimpulan yang menyederhanakan itu. Ada. Capaian itu ada. Memang harus diakui bahwa dibandingkan dengan anggaran yang sekian ratus triliun sudah digelontorkan di sana, itu memang, apa namanya, perubahan itu kayak deret ukur dan deret hitung saja. Tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki ke depannya dan kita punya regulasinya, kita juga sedang menyiapkan badannya, kelembagaannya. Jadi, kalau misalkan dilihat dari sebuah skema besarnya, komitmen ada, diturunkan dalam sebuah regulasi, political atau political will juga ada, politik anggarannya juga ada. Terus kemudian, di impres itu, itu ada 42 kementerian lembaga. Dan KSP ada di sana juga. Jadi, ini adalah, kalau melihat, ini tidak kurang-kurangnya. Justru, membangun Papua itu, kita sampai pada titik kesimpulan bahwa kita tidak bisa sendiri. Pemerintah tidak bisa sendiri, pemerintah daerah tidak bisa sendiri, masyarakat sipil juga harus terlibat, media terlibat. Saya rasa upaya, seperti saya bicara di media ini, ini adalah upaya melipat gandakan wacana bahwa Papua itu adalah milik kita, Papua itu Indonesia, kawasan timur Indonesia, dan seperti, apa namanya, cita-cita Pak Jokowi, bahwa ini harus menjadi Indonesia sentris. Indonesia sentris. Luar biasa. Jadi, Indonesia sentris, 42 kementerian lembaga, tentunya ada kolaborasi ya, Bu, ya? Saling menghisi satu sama lain. Dan biasanya ini, Mbak, apa namanya, kolaborasi, koordinasi itu, hanya manis dan mudah di ucapkan, tapi sebetulnya dalam prakteknya itu, harus diupayakan. Diupayakan. Karena itu sulit. Karena itu sulit dan memang harus punya strategi khusus dan, apa namanya, kesediaan masing-masing kementerian lembaga untuk, itu tadi, arahan presiden itu dieksekusi. Berarti salah satu peran KSP di sini, Ibu, berarti untuk juga mendorong kolaborasi itu, ya, Bu, ya? Ya, kami salah satunya ada bottlenecking itu. Oh, ada bottlenecking. Jadi, kalau ada sumbatan-sumbatan di, apa namanya, kementerian lembaga, atau ini kita akan berkoordinasi. Berkoordinasi. Nah, kemudian untuk masalah afirmasi sendiri, Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa OTSUS sudah berlangsung. Mungkin banyak yang bilang jilid pertama, gitu ya. Ibu sendiri, selaku Deputi 5, melihat apakah ada perubahan, Ibu? Jadi, artinya dari sisi maruahnya, kemudian OAP sendiri merasa lebih berani, percaya diri dengan adanya OTSUS ini, apakah ada hal-hal seperti itu yang, kalau dikatakan ini, mungkin afirmasi ini cukup berhasil, gitu? Ya, salah satu yang ditekankan oleh Presiden adalah, kita harus merubah paradigma pendekatan kita ke Papua. Bukan top-down saja, tetapi juga bottom-up. Kita mendengarkan masyarakat. Kita berdialog dengan kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh gereja. Kelompok perempuan, kelompok adat, dan berbagai macam kelompok yang ada di masyarakat. Dan karenanya pendekatan kebudayaan itu menjadi sebuah keniscayaan. Karena, apa namanya, pendekatan misalkan keamanan, itu dilihat jelas tidak berhasil, gitu. Pendekatan kesejahteraan ini sedang diupayakan oleh Presiden. Dan Presiden meminta bahwa pendekatan kebudayaan itu adalah merespons kondisi lokal Papua. Karena kalau melihat Papua ini kan, bukan saja memiliki geografis yang unik, dengan tujuh wilayah adatnya. Dan kemudian belum lagi kita melihat bagaimana masing-masing suku dan lain-lain itu kan terdiri dari ribuan jenis yang kita tidak bisa menjeneralisasi ketika kita bicara soal pembangunan di Papua. Kita bisa melihat ada kawan masyarakat di pegunungan, di pesisir. Bahkan, kalau misalkan lihat geografisnya, ada yang hidup di atas rawa. Macem-macem. Jadi, melihat Papua itu memang kita harus berhati-hati. Jangan terjebak kepada kesimpulan-kesimpulan yang menjeneralisasi Papua itu seperti apa. Karena Papua sangat unik, geografisnya, suku yang ada di sana, kemudian adat istiadatnya, dan lain-lain. Jadi, kalau melihat Papua dalam lensa pembangunan, itu pembangunan dalam konteks ini, seperti yang disampaikan Presiden, harus merespons, merefleksikan kondisi lokal Papua. Kondisi lokal Papua. Jadi, ini memang Pak Jokowi sendiri tidak langsung given, tapi juga mencari apa sebetulnya kearifan lokal di tiap-tiap suku ini. Mungkin itu juga ini, Mbak. Saya setelah mikir-mikir ya, Pak Jokowi ini kan bukan hanya di Papua, tapi beliau ini kan jalan ke seluruh Indonesia. Saya rasa pada satu titik Pak Jokowi itu melihat bahwa Indonesia itu, takdir kita itu beragam, bineka, jadi nggak bisa. Nggak bisa diseragamkan. Papua yang seperti itu, apalagi gitu. Jadi, memang pendekatan-pendekatan kebudayaan, kemudian afirmasi kebijakannya, ya orang hasil Papua diprioritaskan. Diprioritaskan. Supaya startnya bareng dengan saudaranya di luar kawasan timur Indonesia. Kemudian terkait dengan harga ini, harga BBM, kemudian harga kebutuhan pokok. Dulu mungkin di era yang sebelumnya, sebelum reformasi ini kan, kesenjangannya kayaknya tinggi sekali. Ada gap di sini antara Jawa dan Papua. Menurut Ibu sendiri, kebijakan Presiden pernah menyampaikan satu harga begitu, Bu. Itu bagaimana? Sebetulnya respon di masyarakat dan teknis di lapangan, ya? Apakah menemukan kendala dan hambatan itu karena tidak mudah begitu, Bu? Ketika bicara soal BBM yang satu harga, itu kan sebetulnya Pak Jokowi juga sedang melihat bahwa betapa mahalnya transportasi ke kawasan timur Indonesia. Makanya kemudian infrastruktur dibangun, itu untuk mendekatkan, itu untuk memudahkan, melancarkan, agar harga yang melambung itu bisa ditekan. Ketika setahun, dua tahun, tiga tahun, itu pasti masa-masa yang sulit untuk membuktikan itu. karena itu proses, kan? Untuk membangun infrastruktur ini kan enggak bisa tiga bulan, enam bulan gitu, tapi ada infrastruktur-infrastruktur yang membutuhkan waktu yang lama. Dan saya rasa lima tahun ini bisa kita lihat. Kita memang juga ada pengawasan, Mbak. Ketika Presiden bicara soal BBM satu harga, kita dibentuk Satgas gitu, untuk melihat, mengawasi gitu, apa namanya, di lapangan yang di mana apakah apa yang diarahkan Presiden itu dipatuhi misalkan seperti itu. Pasti ada kendala, belum semuanya iya gitu ya. Tetapi sebagian besar, selama kurang lebih lima tahun ini, ini progresnya itu ada. Setidaknya ini, kalau mau mengukur progres ada itu, kita pakai indikator objektif. Itu misalkan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di Papua, jelas, dia pasti akan yang terakhir dibandingkan dengan Indonesia. Tapi, indeks pembangunan, kalau kita menelisik indeks pembangunan manusia nasional, itu kan sekitar 72-an gitu ya. Papua di Jayapura itu 80,11. Di Biak itu 73 sekian. Jadi, saya melihat kalau mau metani IPM, itu jangan dijeneralisir juga. Jangan di rata-rata ya. Betul, supaya kita melihat bahwa progres itu ada. Ketika progres itu ada, itu kan berarti mendorong, terus kemudian memberikan harapan, menyemangati untuk terus maju, itu kan ada. Tapi kalau kita tidak melihat progres ini, kemudian kita menjernalisasi bahwa ini gagal, ini kita tidak pernah bisa melihat bahwa ada contoh-contoh baik, ada best practices yang bisa ditularkan ke seluruh Indonesia. Luar biasa. Ini memang terobosan-terobosan Pak Jokowi ini cenderung men-trigger kepala daerah di daerah lain ya. Oh, Papua sekarang sudah lebih menjauh. Bukan hanya kepala daerah loh, di perintah pusat juga. Ketika Presiden datang ke sana, itu kan Presiden bilang, kalau saya datang 15 kali, berarti Menteri saya lebih lagi. Harus lebih. Apalagi Deputi, apalagi Direktur. Jadi itu kan warning dari Presiden bahwa saya sudah meneladani, walaupun Pak Jokowi tidak bilang gitu, tapi... Roll model untuk yang lain. Jadi saya sudah me-ini, dan tidak mudah. Papua itu kalau kita ke sana, Mbak, itu 5 jam perjalanan. Itu mungkin, itu sudah ke negara lain ya. Itu 5 jam perjalanan. Jarak Papua, Jakarta itu kan jauh betul. Sehingga masuk akal, rentang kendali, kendali efektifnya itu juga memang agak terkendala di situ. Karena jarak. Jadi padahal pengawasan itu kan dia harus hadir. Mendara harus hadir, segala macam. Nanti pasti Mbak Stekwi akan menanyakan saya doal DOB, karena sebetulnya kehadiran DOB itu, itu tuh untuk memperpendek pelayanan. Nah masalahnya Mbak, ini hal-hal yang terkait dengan informasi yang berkaitan dengan hak dasar warga untuk mengetahui seperti ini, ini kan minim. Minim, betul. Jadi misalkan gini, kenapa sih DOB ini, oh sisi politiknya aja yang diglorifikasi, oh karena pemerintah ingin, apa namanya, melakukan kendali terhadap ini, supaya bisa melarang ini, melarang itu. Tetapi faktanya, itu Papua itu sangat luas, dan saya rasa ini adalah, bukan berdasarkan data, ini salah satu pulau terbesar di dunia. Jadi negara itu, bagaimana kita menghadirkan negara dan melayani publiknya gitu. Jadi untuk mendekatkan itu tadi gitu. Karena Papua terlalu luas gitu. Bisa membayangkan, di Jawa itu berapa, ada berapa provinsi, kabupaten, kota. Yang hanya, tidak sebesar Papua. Itu. Ini menarik, Bu. Jadi memang kalau dilihat dari, apalagi netizen ya, sekarang media sosial sudah ini, selalu dilihat dari sisi politik. Tapi tadi Ibu sampaikan, terkait pelayanan publik, ini kan agar lebih mudah. Kemudian ketika sudah OTSUS, kemudian juga insya Allah nanti ke depan DOB lancar ya Bu. Bagaimana sesungguhnya, dari pemerintah sendiri, terkait aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur atau ekonominya. Apakah dengan adanya infrastruktur ini, justru memudahkan pembangunan-pembangunan Ibu, kehadiran guru, tenaga kesehatan, itu seperti apa? Ya. Sebetulnya kalau kita melihat soal dana OTSUS misalnya, itu salah satunya itu, yang diprioritaskan itu, tiga hal itu, yang paling prioritasnya, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Terus kemudian, kalau di-impress itu sendiri, itu juga kurang lebih sama, bagaimana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan infrastruktur yang lebih besar lagi. Dan ini, pemberdayaan ekonomi lokal, digitalisasi, itu menjadi penting sekali. Apalagi kalau kita melihat bahwa progres lima tahun terakhir ini, perkembangan atau dinamika yang terjadi dalam situasi, bukan hanya nasional, tapi internasional kan luar biasa. COVID-19 saya rasa berkontribusi untuk memicu bagaimana pembangunan kesejahteraan Papua itu menemukan wajahnya, menemukan bentuknya itu. Ketika kita dipaksa untuk, apa namanya, cepat beralih soal digitalisasi. Nah, hal-hal itu kan juga, apa namanya, masuk dalam di-impress itu. Itu termasuk digitalisasi, terus kemudian tata kelola, pemerintah daerah, penegakan hukum. Jadi kalau kita bicara Papua, kita memang tidak hanya bicara soal kesejahteraan, karena kita tahu di sana juga soal keamanan ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa internasionalisasi isu-isu Papua, itu justru lebih banyak soal keamanan, terimbang kesejahteraan. Nah, saya rasa presiden itu ingin melihat kira-kira tujuh tahun terakhir ini, bagaimana sih kita itu nggak fokus betul terhadap keamanan. Tetapi bahwa upaya kesejahteraan juga dilakukan pemerintah. Jadi menggeser, bukan meniadakan ya, bahwa keamanan itu tetap menjadi prioritas untuk ditanggulangi, iya. Tetapi bukan berarti kita fokus ke sana mengabaikan yang ini. Jadi, selama ini kan pembangunan kesejahteraan Papua, entah karena alasan jarak, entah karena alasan kesulitan geografi, segala macam, ini kan relatif, saya nggak bilang diabaikan ya, tetapi kurang dioptimalkan dalam perhatian dibandingkan yang Indonesia lainnya, bagian lainnya. Nah, dalam tujuh tahun ini, lima tahun ini, saya rasa ada pembangunan yang luar biasa. Kritik itu ada, iya gitu. Tetapi faktanya harus kita sepakati bahwa kesejahteraan Papua itu memang harus dilakukan. Dan indikator-indikator objektifnya itu menunjukkan itu semua. IPM, kemudian kita juga, saya rasa di beberapa... Angka kemiskinan ya, Bu ya? Angka kemiskinan. Kemudian juga ini, kelaparan, stunting, segala macam itu kan di Papua. Kita tahu waktu itu asma tahun berapa, 2018-2018. Nah, kemudian juga Yahukimu dan lain-lain. Jadi, ini membangun Papua itu paralel. Jadi, membangun soal agar aman dan kemudian juga sejahtera. Sejahtera. Jadi, dua berjalan ya. Itu paralel. Sejahteraan dan keamanan. Kemudian untuk tadi terkait dengan, Ibu sempat menyinggung tujuh suku besar gitu ya, Bu ya. Apakah pembangunan yang selama ini digagas, dituju itu memperhatikan aspek-aspek itu, Bu? Ya. Karena seperti DOB, itu kan Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, itu kan juga merefleksikan pembagian dari tujuh wilayah adat itu. Jadi, ketika bicara soal pendekatan budaya, pendekatan adat, segala macam itu, justru ini, disinilah pemerintah pusat itu berkolaborasi dengan daerah, berkolaborasi dengan Papua dan Papua Barat. karena, apa namanya, kepemerintah pusat ini nggak bisa melakukan sendiri saja, dan di daerah itu kan lebih tahu problemnya, kemudian karakter daerahnya seperti apa. Wah, ini menarik sekali, Bu, karena tadi kita sudah bahas tujuh wilayah adat, kesejahteraan, dan lain-lain. Ini, kita break dulu, Bu, segmen pertama. Tetap saksikan publik diplomasi hanya di mata milenial Indonesia TV. selamat menikmati. Pemirsa, hadir kembali dalam program publik diplomasi. Kita memasuki segmen kedua dalam episode pembangunan di Papua. Ini masalah afirmasi nih, Ibu Deputi 5 KSP, luar biasa. Tadi kita sudah membahas di segmen pertama terkait dengan apa saja political will yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo dan ada keterlibatan 42 KL. Kalau kita sedikit flashback, Ibu, ada sedikit membandingkan dengan periode sebelum reformasi. Itu kan lebih kepada security approach, pendekatannya keamanan. Sekarang ini lebih ke kesejahteraan. Dan mungkin dulu tidak ada KSP, sekarang kan ada KSP. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit, perubahan signifikannya itu apa, Ibu? Iya, salah satunya itu. Jadi kehadiran itu menjadi penting. Bukan hanya sekedar mampir. Jadi kehadiran di situ, kita akan bisa merasakan problem-problem lapangannya. Kita bisa langsung mendengarkan dari orang-orangnya. Dan kemudian bagaimana langkah-langkah selanjutnya kita bisa mengeksekusinya. Saya rasa, ya, sebagian besar selalu mengatakan bahwa selama ini pendekatan keamanan adalah yang dipilih di Papua sebelum reformasi. Itu benar. Dalam artian, ketika reformasi dan kemudian ada perubahan untuk membangun Papua, saya rasa mindset pendekatan keamanan itu kan tidak hilang begitu saja. Dia butuh waktu, dia butuh perubahan struktur, juga kultur, agar semua itu kemudian bisa menjadikan Papua itu lebih aman. Nah, salah satu yang upaya untuk bisa melihat itu adalah bagaimana pendekatan keamanan selama ini itu kemudian bergeser menjadi pendekatan kesejahteraan. Dan itu relevan dan valid. Karena data-datanya di Papua itu menunjukkan itu. Bahwa Papua, saudara kita yang tertinggal dari kawasan Indonesia lainnya dan kemudian dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan itu saling berkait, berkelindan. Jadi kalau kita bicara soal Papua itu tidak bisa melihat hanya kesejahteraan atau keamanan saja. Ini satu tarikan nafas. Dan ini problem kita sampai hari ini. Apa namanya, saya bisa memahami ya, mungkin kawan-kawan NGO, kemudian akademisi, itu kan ingin melihat bahwa bagaimana perubahan itu dilakukan dengan cepat. Karena anggaran juga sudah banyak. Terus kemudian komitmen pemerintah itu bagaimana. Apakah komitmen pemerintah itu hanya ada di simbol Pak Jokowi saja. Saya rasa ini harus dilihat ya, bahwa ketika Presiden memberikan arahan dan kemudian turun sebuah regulasi, itu kan menggerakkan semua birokrasi. Birokrasi yang mungkin selama ini kurang bergerak cepat untuk ke sana. Tapi sekarang ini karena bukan sekedar arahan, tapi contoh yang dilakukan itu menggerakkan kita. Nah, dalam konteks itu soal keamanan, memang inilah yang menjadi isu yang sangat strategis untuk dunia luar maupun yang di ini, dunia internasional maupun terutama masyarakat sipil yang ada di Pasifik, ada yang di apa namanya, kita tahulah negara-negara tertentu yang selalu mengglorifikasi ini. Dan isu HAM adalah pintu masuknya. Kenapa? Karena dimanapun, isu tentang kemanusiaan, tentang nilai-nilai kemanusiaan, itu pasti akan menyinggung banyak orang. Ini isu universal. Dan pilihan terhadap isu kemanusiaan ini, ini memang kalau dulu memang merefleksikan kenyataan yang ada. Tapi seiring berjalannya waktu selama tujuh tahun ini, kita juga harus fair. Terutama, saya bilang fair ini dalam artian gini, ini ada sebuah perubahan soal pembangunan. Pastilah secara sosial, secara sosial budaya, secara politik, secara hukumnya, secara keamanan maupun hak-hak azazi manusia yang diupayakan untuk semakin mendapatkan perbaikan, itu kan pasti berubah. Misalnya ketika membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ini kan mengubah bisa saja orang yang dulu nggak sekolah jadi sekolah, orang yang dulu nggak sehat jadi sehat, orang yang dulu fasilitas-fasilitas soal pendidikan, kesehatan, maupun soal pemberdayaan ekonomi lokal yang mungkin belum masif, sekarang masif, itu kan pasti akan mengubah ini. Struktur masyarakat, kultur masyarakat, ada perubahan sosial. Bagaimana bereaksi terhadap pembangunan itu. Nah, saya rasa, kalau paling fair itu bagaimana dipotret ini, dipotretnya dengan apa. Saya selalu percaya bahwa data itu pembuka mata. Jadi, akademisi ayolah perbanyak untuk penelitian di Papua. Kawan-kawan NGO, masyarakat sipil, ayolah mengikut mengawasi jalannya pembangunan. Kami tidak bisa sendiri. Kami juga tidak butuh sekedar pujian bahasa-bahasi saja. Tetapi bagaimana kritik ini loh. Kritik ini membangun. Kritis, tapi mungkin jangan sini. Maksud saya gini, berikan solusi juga. Ini kan, apa namanya, partisipasi itu kan menjadi kata kunci di era reformasi ini. Ketika transparansi dibukakan, ya partisipasi itu juga otomatis kanal-kanal juga sudah kami sediakan juga. Nah, hal-hal ini, Mbak, soal keamanan tadi, ini kita harus mengakui ya. Pogja UGM, Pogja Papua UGM, itu memotret, itu mengkaji dari tahun 2010 sampai tahun 2022, artinya 22 tahun, itu bagaimana peta kekerasan yang ada di Papua, itu dilakukan kajian. Dan di sana memang ada sekitar 226 kali kekerasan yang terjadi. Misalnya, bulan April sama Agustus saja, itu sudah ada 20 kali penyerangan yang mengakibatkan 23 meninggal dunia dan lain-lain. Belum lagi yang ini, kejadian terakhir ini soal kekerasan di Papua. Ini kan juga, dan ini mendapatkan perhatian Presiden. Presiden itu selalu mengatakan bahwa siapapun yang melakukan tindak kekerasan di Papua, entah itu KKB, TNI Polri, masyarakat sipil harus ditindak hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Karena apa? Penegakan hukum inilah yang akan mengecilkan keinginan untuk merdeka di Papua itu. Karena kalau misalkan penegakan hukum itu di sana longgar, itu otomatis akan kekerasan terjadi di mana-mana. Dan apalagi kita punya memori kolektif tentang keamanan itu sendiri. Jadi itu harus dilakukan. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Oh ya, kita apa namanya, karena Presiden juga dan Panglima TN di pendekatan keamanan itu harus the last resort. Dia harus menjadi pilihan terakhir ketika semua upaya terhadap hal-hal yang terkait kekerasan itu tidak bisa dilakukan lagi. Itu adalah pilihan terakhir. Nah, sekarang ini kalau kan sering dibilang bahwa oh itu ada operasi militer di Papua, nggak ada. Nggak ada. Ini harus dikatakan bahwa tidak ada satu kebijakan Jokowi yang bicara tentang operasi militer. Itu tidak ada. Yang ada di sana adalah pengamanan daerah rawan seperti biasa. Seperti yang terjadi di Aceh, di Kalimantan, Sulawesi, sama. Nah, pemahaman tentang ini itu harus dilakukan karena hari ini konteks sosial politiknya itu sudah berbeda. jadi kalau dulu kita apa namanya sebelum reformasi itu negara diperhadapkan dengan masyarakat sekarang saya rasa ini kita sudah membukakan kanal-kanal kebebasan sudah demikian ini dan kita hari ini bahkan tidak bisa bersembunyi menyembunyikan apa-apa gitu. Hari ini terjadi di Papua detik berikutnya informasinya Belanda langsung tahu kejadian di Papua seperti apa. Nah, kita sadar betul soal itu sehingga mengubah paradigma soal keamanan itu apa namanya Panglima kan juga sudah bilang pembinaan teritorial menjadi penting apa namanya beberapa satgas-satgas itu digabungkan dan kemudian masuk dalam struktur apa namanya komando teritorial yang ada di daerah-daerah jadi gabungkan jadi ada perubahan disamanya. Nah, ini menarik pemirsa karena banyak sekali yang belum tahu dan kita juga berhadapan dengan propaganda media sosial jadi berita yang dilebih-lebihkan head speeches seolah-olah masih sama seperti periode sebelumnya ini mungkin karena ada distrust juga distrust di masa lalu yang tadi ibu sampaikan padahal KSP maupun dari Mabes TNI sendiri sudah menyatakan tidak ada operasi militer tidak ada operasi militer dan ini kita kan sekarang ini sedang bagaimana ya caranya untuk menyosialisasikan mendialuhkan ini kepada publik yang luas tentang capaian-capaian yang terjadi di Papua tetapi ya itu tadi kadangkala kita tidak cukup hanya menyosialisasikan soal kesejahteraan karena bagi jurnalis bagi masyarakat sipil bagi akademisi faktanya soal kekerasan itu masih ada dan kita harus menjawab ini memang saya sadari betul bahwa ketika pertanyaannya adalah keamanan pertanyaannya adalah soal kemanusiaan kemudian tidak cukup hanya dijawab soal kesejahteraan itu kayak bertepuk sebelah tangan aja jadi jadi apa namanya jawabannya memang harus itu apa kehadiran negara untuk menciptakan aman di Papua nah ini memang kami lakukan dan saya rasa kita juga harus mengetahui bahwa ketika kita bicara soal kekerasan di Papua pembunuhan di Istakakarya misalnya seperti dulu itu ada 2018 atau di Ilaga atau ini itu harus kita lihat bahwa itu Papua itu demikian luasnya itu rata-rata terjadi di pegunungan dan pegunungan itu juga tidak semuanya dan misalkan kita bicara soal Kabupaten Puncak itu terjadi di Ilaga misalnya tidak terjadi di distrik-distrik lainnya jadi jadi itu harus dilihat seperti itu tapi kan kita tuh melihat kan seakan-akan kekerasan di Papua itu seakan-akan Papua membara Papua Papua Barat padahal tidak seperti itu saya pernah menjadi tim TGPF di Berondong KKB pernah dan waktu itu saya sampai didorong ke Parit untuk tiarap saya tidak pernah membayangkan dalam hidup saya ketika saya membahas Papua saya termasuk apa ya kor bukan korban kalau korban itu kan nah sahabat saya yang melakukan kajian 20 tahun itu itu kena Pak Bambang Purwoko Almarhum itu kena dan beliau meninggal memang bukan karena tembakan itu tapi kemudian setelah dioperasi segala macam beliau kena COVID dan beliau meninggal tapi intinya adalah bahwa apa namanya melihat Papua hari ini itu memang kita tidak boleh tergesa-gesa kemudian jatuh dalam kesimpulan yang menjeneralisasi persoalan itu ya ini menarik Pak Mirsa jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Deputi bahwa hal-hal yang terkait dengan keamanan di masa lalu tentunya sudah berubah sekarang dan memang tidak mudah ini kadang tidak fair juga Ibu nih kalau kita lihat berita kalau kasus yang korbannya dari pihak pekerja Istakakarya misalnya di internasional itu tidak bunyi tapi kalau justru KKB yang menjadi korban seolah-olah pemerintah ini ya tersangka begitu ya ini bagaimana Bu untuk terkait dengan sosialisasi komunikasi media apakah dari KSP sendiri mendorong Kominfo atau merasionalisasikan narasi-narasi yang positif terkait pembangunan kayaknya kurang imbang nih Bu saya kita ini ya berharap banyak terhadap generasi muda Papua saya rasa salah satu cara memutus kekerasan di Papua itu adalah bagaimana hope itu ditebarkan kita kita punya kemarin soal pon dan peparnas itu terasa sekali di ruang publiknya atmosfer publiknya itu ada harapan kemudian ada kegembiraan solidaritas ya itu tadi selalu dikatakan bahwa presiden selalu mengatakan ini pon-pon dan peparnas ini jangan hanya dilihat sebagai pesta olahraga saja soal kompetisi bukan hanya itu karena ini pon dan peparnas di Papua dia punya arti yang berbeda ketika dilakukan di daerah lain karena ini adalah menaikkan dignity kemudian Papua bisa bukan hanya bisa tapi mampu dan berprestasi gitu jadi saya kebetulan di pon dan peparnas ini kan terlibat intens intens betul dan waktu itu saya itu ke Papua itu udah kayak Jakarta Bogor jadi bulat-balik selama setahun itu nah itu kita melihat itu begitu berbeda bagaimana Papua itu dengan olahraga itu kan itu kayak darah DNA-nya mereka jadi kita tuh melihat itu nah prestasi harapan kegembiraan solidaritas dan itu tuh menyatu di Papua dan sehingga apa namanya stigma-stigma terus kemudian kekhawatiran kita terhadap itu itu melebur jadi pon dan peparnas itu bisa menjadi momentum dan pintu masuk kita yang luar biasa untuk menjadikan Papua itu apa namanya wajah Indonesia dalam artian ini loh wajah Indonesia apa namanya Indonesia Timur Indonesia Timur itu kita melihat Papua nah sekarang setelah pon dan peparnas sudah kita kan punya fasilitas olahraga lengkap dengan apa namanya standar internasional dan Presiden minta Papua dijadikan provinsi olahraga ini mengubah banget ini bukan sekedar apa namanya tempelan Papua provinsi olahraga tetapi ia lahir dari tadi itu DNA Papua itu olahraga dia momentum pon peparnas itu menjadi momentumnya dijaga dan fasilitasnya ada kan sekarang betul karena kalau misalkan olahraga itu kan sportifitas persaudaraan apa namanya fairness segala macam itu kan diterbangun nilai-nilai positif nilai-nilai itu yang bagus bahkan saya itu berpikir gini pendidikan kita itu kan masih ada kendala ya untuk mendorong kawan-kawan Papua itu hayo sekolah 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 saya sampai berpikir gini kalau olahraga itu adalah DNA-nya Papua saya rasa itu bisa dijadikan persyaratan boleh olahraga tapi sekolah dulu luar biasa ya gitu jadi mengikat ya betul betul misalkan sudah apa namanya sudah vaksin mau olahraga vaksin dulu ini bercanda tapi maksud saya ini bisa diintegrasikan untuk mendorong hal-hal positif hal-hal positif ya Bu jadi kalau mau nanti jadi sepak bola terkenal ya mungkin nanti sudah lulus ini dulu kemarin Pak Jokowi kan juga men-trigger yang positif ya Bu kemudian juga terkait dengan ini Bu mungkin ada sedikit tantangan ke depan begitu ya tantangan ke depan kalau kita lihat dengan pembangunan di wilayah baru nanti akan seperti apa nanti mungkin akan kita lanjutkan Ibu di segmen selanjutnya ini seru sekali bicara Papua Pemirsa di sini ya tetap saksikan pabrik diplomasi hanya di mata milenial Indonesia terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 menonton